assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku mau bikin baso daging dan ini dia bahannya nanti aku jelasin ya sekarang aku mau masukin daging setengah kilogram dalam food chopper yang udah dipotong kecil-kecil atau udah aduh terserah yang penting udah dipotong-potong kita masukin semua ini juga resepnya sama buat kalau mau bikin baso ayam atau ikan sama ya bahan-bahannya lalu kalau udah dimasukin semua kita masukin tepung tapioca sekitar 8-9 sendok makan habis itu kita masukin satu butir putih telur lalu kita masukin es batu yang satu balok oven itu kita hancurin agar lebih mudah disitu kita masukin satu sendok teh gula pasir baking soda lada bubuk garam dan juga kaldu tiga siung bawang merah dan bawang putih disitu udah tinggal kita giling habis digiling ini dia hasilnya aku udah cuci tangan langsung kita cetak aja pakai tangan kita masukin ke dalam air yang hangat ya itu aku udah matiin kompornya karena sudah hangat airnya nanti kalau misalkan udah penuh di panci baru kita nyalain lagi dan masak hingga mengembang artinya itu sudah matang kita terus lakuin sampai habis dan ini adalah hasilnya guys baso kribo kriping itu adalah baso telor yang gede sendiri ini hasilnya kayak gini kenapa karena aku kurang ngegiling tadi kurang halus ngegilingnya tapi rasanya tetap enak kok daripada beli iya kan mending kita buat sendiri ini aku mau kreasiin kayak bawang yang mengecilok saus jawara sama kecap terus campur air katem kita larutin ini ya ini dia ala-ala cilok baso kribo sudah jadi selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati